DING! Selamat kepada Tuan Rumah Karena berhasil membunuh Raja Dou Bintang 1 dan memperoleh 65.000 poin pengalaman. DING! Selamat kepada Tuan Rumah Karena telah mendapatkan paket hadiah perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam. DING! Empat orang, hanya satu paket hadiah perjudian. Keberuntungannya tidak buruk, tapi juga tidak buruk. Ningki langsung membuka paket hadiah perjudian. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan di hatinya, namun pada akhirnya, paket hadiah perjudian memiliki tiga pilihan. Teknik budidaya tingkat mendalam tingkat atas, perisai api bumi. Setelah pelatihan, Anda dapat menggunakan teknik pelarian api bumi. Jarak maksimumnya adalah tiga kaki. Pesona kelas atas dari Kekaisaran Matahari Merah. Dia pandai menyanyi dan menari. Terima kasih telah berpartisipasi. Jadi, perisai api bumi ini lumayan. Bisa digunakan sebagai metode serangan diam-diam. Bisa juga digunakan untuk melarikan diri. Namun, jarak tiga kaki terlalu kecil. Ningki menganalisis sebentar dan mengklik untuk memulai perjudian. Jarumnya berputar cepat dan akhirnya berhenti di Earthfire Shield. DING! Selamat kepada Tuan Rumah Karena telah memperoleh Earthfire Shield. Apakah Anda ingin berlatih sekarang? Ya, latih. Di kolom teknik budidaya atribut Ningki, ada tambahan perisai api bumi dengan kemahiran 0. Ada total 3 level, dan setiap level dapat meningkatkan jarak teknik melarikan diri sebanyak 10 kaki. Dengan kata lain, dia harus melatih Earthfire Shield ke level ketiga sebelum dia bisa mencapai jarak maksimum 3 kaki. Ningki saat ini berada di level pertama. Dia mencoba menggunakan teknik Earthfire Escape dan merasakan tubuhnya sedikit memanas. Dia meninggalkan bola api di tempatnya dan bergerak sekitar 3 kaki secara horizontal, seolah-olah dia muncul dalam sekejap. Istana Kasiapa, aku akan menyelesaikan masalah denganmu ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Ningki melirik patung es itu dan berbalik untuk pergi. Sehari kemudian, beberapa orang lagi dari tim gelap Istana Kasiapa datang dan menemukan mayat-mayat itu tergeletak di tanah. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka buru-buru melaporkan masalah tersebut kepada Murong Udi. Mereka semua sudah mati. Bagaimana mungkin? Sudut mata Murong Udi sedikit bergetar. Tuan Istana, kami akan melaporkan masalah ini kepada guru spiritual berwajah seribu. Bagaimanapun, empat raja do bukanlah jumlah yang kecil. Orang-orang dari tim kegelapan berbisik. Sepertinya mereka bukanlah bawahan pribadi Murong Udi. Ada pemimpin yang lebih misterius di belakang mereka. Ketika Murong Udi mendengar kata-kata guru spiritual berwajah seribu, jejak ketakutan melintas di matanya. Dia segera berkata, empat do uang telah meninggal. Saya pribadi akan melaporkan masalah ini kepada guru spiritual. Tidak perlu merepotkan kalian. Sebaiknya kalian keluar dan mencari jejak orang itu. Jangan bertindak gegabuh dan lapor kembali padaku. Aku pribadi yang akan mengambil tindakan. Iya. Di pegunungan Snowfall, salju turun sepanjang hari. Dari waktu ke waktu, akan terjadi badai salju yang mengerikan. Sejauh mata memandang, semuanya tertutup warna putih. Jika Ningki tidak memiliki doki pembunuh naga untuk melindungi tubuhnya, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan hawa dingin. Namun, tempat seperti itu jaraknya dekat. Setelah penyeberangan, cuaca berangsur-angsur kembali normal. Wah gelombang dingin sekali. Xiao Jin, di mana naga yang kamu sebutkan? Ningki merasa seolah-olah udara panas yang dihembuskannya telah berubah menjadi pecahan es yang jatuh ke tanah. Berdiri di bahu Ningki, Goldi menunjuk ke suatu arah dan berkicau beberapa kali. Itu adalah puncak pegunungan salju. Itu tidak mungkin naga raksasa peringkat 6, kan? Tanpa Little Purple, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Saat ini, kemajuan transformasi Little Purple hanya 13%. Masih ada waktu yang cukup lama sebelum ia dapat menyelesaikan transformasinya. Hanya dengan dia dan Goldi, mereka hanya akan menjadi makanan ketika bertemu dengan naga raksasa peringkat 6. Ji, ji, ji. Baiklah, aku akan mempercayai mu kali ini. Ayo naik dan melihatnya. Setelah mendaki ke puncak gunung dengan susah payah, di depan mereka terdapat tebing. Tidak ada lagi jalan apapun. Namun, Ningki mendengar suara-suara yang datang dari dasar tebing. Sepertinya ada orang yang sedang berbicara. Ningki diam-diam bersandar di tepi tebing dan menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Ternyata ada bongkahan es di bawah tebing. Sebanyak tiga pria dan dua wanita berdiri di atas es, menunjuk ke sebuah gua es besar tidak jauh dari sana. Kelima orang ini tampaknya tiga hingga empat tahun lebih tua dari Ningki, tetapi mereka semua adalah Raja Pejuang. Di antara mereka, dua wanita cantik adalah Raja Pejuang bintang 4. Dua di antaranya adalah Raja Pejuang bintang 5, dan yang terkuat adalah Raja Pejuang bintang 6. Istana Naga Ilahi Kerajaan Sembilan Negara, Duan Juntian. Level, Raja Pejuang bintang 6. Metode Budidaya, Sembilan Meridian Membakar Surga, Kelas Menengah Bumi. Keterampilan Beladiri, Jari Kekosongan Terang, Kelas Menengah Bumi. Poin Kesehatan, 42.500. Empat orang lainnya juga berasal dari Istana Naga Ilahi, dan semuanya bermargaduan. Sepertinya mereka berasal dari klan yang sama. Sembilan Negara Kekaisaran, bukankah itu kerajaan yang memproduksi meriam pembunuh naga? Ningki diam-diam terkejut. Pasti ada sesuatu di sini yang sangat menarik sekelompok orang ini untuk datang ke sini. Siapa ini? Duan Juntian berteriak dingin dan mengarahkan jarinya ke arah di mana Ningki berada. Aliran Doki keluar dari ujung jarinya dan berubah menjadi pedang tajam yang menghantam tebing. Dengan keras, bagian atas tebing terbelah menjadi dua oleh Doki dan jatuh ke tanah es. Setelah itu, Duan Juntian dan yang lainnya segera mengepung tempat itu. Ningki merangkak keluar dari tebing dalam keadaan menyesal dan berkata sambil tersenyum, Halo. Beraninya kamu menguping kami. Bunuh dia. Duan Ruhi berkata dengan dingin sambil menatap Ningki. Bicaralah. Siapa kamu? Apa yang kamu dengar? Jika kamu tidak berbicara, kamu bisa mati. Duan Juntian berkata dengan dingin. Kaka, mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia. Mereka yang muncul di sini adalah murid dari sekte kabut hijau atau murid dari sekte seratus herbal. Kedua sekte kelas dua ini tidak ada artinya di mata dewa. Rumah naga. Duan Juntian memandang Ningki dengan jijik dan berkata. Kaka kedua, kamu tidak boleh mengatakan itu. Bukankah kita kekurangan pengintai? Hanya dia. Duan Junhong tersenyum dan menatap Ningki dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini? Ini tidak terlalu bagus. Jika dia tidak mendengar apapun, biarkan dia pergi. Gadis lainnya, Duan Leng Mei, yang tidak berbicara, berkata dengan lembut. Ningki melihat sekelompok orang ini memperlakukannya seperti sepotong daging babi di talenan. Setelah melirik ke gua es tidak jauh dari sana, dia punya rencana di dalam hatinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan, Jangan bunuh aku, aku adalah murid dari sekte kabut hijau. Jika kau membunuhku, tuanku Ding Luo tidak akan melepaskanmu. Dia adalah Dohuang Bintang Enam. He he, Dohuang Bintang Enam. Kalau begitu, suruh tuanmu datang ke Kekaisaran Sembilan Wilayah untuk mencari kami. Ingat, kami adalah orang-orang dari Istana Naga Suci. Jika tuanmu berani datang, kami pasti tidak akan datang. Takut untuk bertarung. Duan Jun di Lau Get Coldly. Apa yang dikatakan kakak ketiga masuk akal? Biarkan dia menguji kedalaman gua setan es untuk kita terlebih dahulu. Kakak Leng Mei, jangan berhati lembut saat ini. Jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan kita di di Gua Iblis S kali ini, kita akan benar-benar berakhir di posisi paling bawah di kediaman Markis. Kata Duan Juntian. Rumah Markis yang sangat kuat. Dohuang yang begitu muda akan berakhir di posisi terbawah. Kalau begitu, bukankah semua ahli di generasi muda adalah Dohuang? Ningki diam-diam terkejut di dalam hatinya. Jika seseorang menghitungnya seperti ini, kemungkinan Kekaisaran Macan Putih beberapa tingkat lebih lemah dari Kekaisaran Sembilan Wilayah. Ini, baiklah, Tuan Muda ini, untuk sementara aku akan merepotkanmu. 192. Ketakutan di wajah Ningki semakin dalam. Jangan gunakan aku sebagai umpan meriam. Aku tidak mendengar apapun. Biarkan aku pergi. He he, kamu mau pergi. Dalam mimpimu. Duan Jun di Lau Get Coldly. Aku akan memberimu dua pilihan. Satu, aku akan membunuhmu. Kedua, masuki ais di menelahir dan pantau kami. Pilih, kata Duan Juntian dingin. Apakah aku punya pilihan? Ningki tersenyum pahit dan berkata, Paling tidak, semua orang harus memberitahuku apa itu sarang iblis es dan apa yang ada di dalamnya. Mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Duan Juntian berkata dengan dingin. Jelas dia tidak berniat mengungkapkan lebih banyak informasi kepada Ningki. Akhirnya, di bawah tekanan mereka, Ningki perlahan berjalan ke gua setan es sementara Duan Juntian dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Sarang iblis es tidak segelap yang dibayangkan Ningki. Dikelilingi oleh es batu sebening kristal, dan sinar matahari di luar dibiaskan secara samar, memancarkan cahaya redup. Setelah berjalan sekitar seratus sang, area di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Itu adalah sebuah gua besar, dan di atasnya ada lapisan es tipis. Sesekali, mereka bisa melihat bayangan hitam burung terbang melewatinya. Semuanya, tidak ada apapun di dalamnya. Ningki berbalik dan berkata, Mustahil, dikatakan dengan jelas bahwa sarang setan es berisi warisan naga es kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah warisannya sudah diambil orang lain? Duan Juntian sedikit mengernyit saat sedikit kengganan muncul di wajahnya. Mereka melihat sekeliling, dan memang, mereka tidak melihat adanya jebakan. Pada akhirnya, Duan Jundi melubangi dinding es hingga membuat lubang besar selebar tiga kaki. Dia berkata dengan marah, kalau begitu, bukankah kita datang jauh-jauh ke sini tanpa hasil? Dengan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Ningki, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang mengerikan, dan dia berjalan menuju Ningki. Duan Juntian dan Duan Junhong tidak punya waktu untuk menghiburnya. Duan Ruhui juga membuang muka dengan dingin. Watak Duan Jundi seperti ini. Jika dia tidak diberi jalan keluar untuk melampiaskannya, dia akan merasa tidak nyaman. Mereka sudah terbiasa. Karena jarak Duan Lengmei cukup jauh, saat dia menyadari niat Duan Jundi, sudah terlambat untuk menghentikannya. Jejak rasa kasihan muncul di wajahnya. Mati. Duan Jun meninju ke arah Ningki. Ah. Segera setelah itu, semua orang mendengar teriakan yang menyedihkan. Awalnya, mereka mengira Ningki lah yang melolong. Namun, Duan Juntian adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres. Suara ini sepertinya milik saudara keduanya. Memikirkan hal ini, dia segera menoleh untuk melihat. Duan Jun di setengah berlutut di tanah, tangan kanannya menggenggam erat lengan kirinya. Darah segar mengalir deras, seluruh lengan kirinya telah dipotong, dan darah merah sangat mencolok di tanah yang dingin. Pada saat yang sama, Ningki membawa pedang besar yang memancarkan aura aneh dan mencibir pada mereka. Apakah kalian akan menyerang bersama? Atau apakah anda ingin melawan saya bersama? Bunuh dia. Sialan. Tanganku. Duan Juntian meraung marah. Jangan bilang kamu juga seorang doang. Tidak. Auramu adalah puncak doling. Huff. Aku tidak menyangka kamu menjadi serigala berbulu domba. Anda mungkin datang ke sini untuk mendapatkan warisan naga es kuno, bukan? Duan Juntian berkata dengan dingin. Dia bertukar pandang dengan Duan Junhong dan Duan Ruhuy sebelum mengelilingi Ningki. Kakak, pedangnya aneh. Kebetulan kakak kedua terluka olehnya. Duan Junhong berkata sambil menatap dingin pedang pembunuh naga di tangan Ningki. Itu pasti senjata do peringkat bumi atau lebih tinggi. Meski kita tidak bisa mendapatkan warisan naga es kuno, perjalanan ini tidak sia-sia. Duan Ruhuy memandang pedang pembunuh naga dengan rakus. Mereka masih tidak menganggap serius Ningki. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Lemparkan pedang itu dan potong salah satu lenganmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Duan Juntian mencibir pada Ningki. Apakah menurutmu semua orang harus mendengarkanmu sepanjang waktu? Lemparkan pedang itu padamu. Lelucon yang luar biasa. Pedang pembunuh naga ini adalah senjata do yang melampaui pangkat surga. Datang dan ambil sendiri jika anda bisa. Ningki tertawa gila-gilaan. Melampaui pangkat surga. Mustahil. Anak ini sedang mencoba mengulur waktu. Ayo pergi. Meskipun dia tidak mempercayainya secara lisan, Duan Juntian segera mengambil keputusan dan menunjuk ke arah Ningki. Selain dia, Duan Junhong dan Duan Ruhuy juga mengetahui jari void. Mereka tidak berencana melawan Ningki dalam pertarungan jarak dekat. Mereka ingin membunuh Ningki dan merebut pedangnya. Lima harimau mendobrak gerbang pedang. Tiga puluh persen energi roh mereka langsung tersedot. Karena lingkungannya, mutiara naga salju pada pedang pembunuh naga bersinar terang. Energi es yang kuat meletus dan menyapu semua orang. Bagaimana ini mungkin? Jari bright void ku yang terkondensasi dari doki membeku. Kekuatan macam apa ini? Jari hampa mereka terbang di udara dan dibekukan menjadi es batu oleh kekuatan es. Mereka jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara berdenting. Hindari itu. Duan Juntian berteriak sambil berguling-guling di tanah. Semua orang berhasil menghindari serangan Ningki. Sedikit kekecewaan melintas di wajah Ningki karena dia tidak berhasil membunuh mereka. Tiba-tiba, dari dinding es ke segala arah, kabut putih berterbangan. Akhirnya, kabut ini mengembun menjadi bentuk naga raksasa, tapi itu adalah miniatur. Ia terbang menuju Ningki, dan targetnya sangat jelas. Itu adalah mutiara naga salju pada pedang pembunuh naga. Duan Juntian dan yang lainnya menatap kosong ke arah mutiara naga salju. Mutiara naga salju bersinar semakin terang. Bahkan jika pedang ini bukan senjata pertempuran tingkat surga, itu pasti senjata pertempuran tingkat bumi tingkat tertinggi. Aku tidak percaya ia mampu menarik fenomena langit dan bumi. Naga kabut ini mungkin adalah jiwa dari naga yang mati di sini selama puluhan ribu tahun terakhir. Pikir Duan Juntian. Sedikit keserakahan terlihat di mata Duan Juntian. Apa yang sedang terjadi? Ningki memandang mutiara naga salju dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, notifikasi sistem berbunyi. Karena mutiara naga salju telah menyerap ribuan jiwa naga es yang melemah, kekuatan energi es telah meningkat sebesar 30%. Apa? Wajah Ningki dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengira efek mutiara naga salju pada pedang pembunuh naga hanyalah efek satu kali saja. Dia tidak menyangka kekuatannya akan meningkat. Jika dia bisa menemukan lebih banyak jiwa naga dengan atribut yang sama untuk mutiara naga salju di masa depan, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Selain itu, kekuatan pedang pembunuh naga mungkin akan mampu membelah laut dan gunung jika mengumpulkan tujuh jiwa naga. Segera, semua jiwa naga terserap. Mengaum. Tiba-tiba, semua orang mendengar auman naga yang menakutkan datang dari es di bawah kaki mereka. Selanjutnya, es mulai bergetar. Oh tidak, tempat ini runtuh. Mundur. Ledakan. Tanah es hancur, dan baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada dunia lain di bawah tanah es. Itu adalah sebuah lubang yang sangat besar dan tak berdasar. Seratus sembilan puluh tiga. Keributan itu sangat besar. Semua ahli yang sedang berlatih di pegunungan Snowfall menyadarinya dan bergegas mendekat. Salah satunya adalah kenalan Laman Ningki, Raja Iblis Berkepala Seratus, Ki Yuanli. Dia telah menggunakan keterampilan rahasia untuk melarikan diri dari Kekaisaran Macan Putih, menyebabkan basis budidayanya turun ke Dou Wang Bintang Sembilan. Oleh karena itu, dia tidak berani kembali ke sekte pembantaian darah karena takut musuh lamanya di sekte tersebut mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Oleh karena itu, Ki Yuanli berkeliaran di luar, menunggu kesempatan untuk memulihkan basis budidayanya. Ini bukan tanah longsor biasa. Itu menuju ke Gua Ice Demon. Namun, saya telah mengunjungi tempat itu lebih dari seratus kali. Itu hanyalah Gua Es biasa. Mungkinkah rahasia yang tersembunyi di bawah Gua Setan Es telah terbongkar? Ki Yuanli terbang lebih cepat ketika memikirkan hal ini. Dia segera tiba. Ada jejak pertempuran. Dan aura Dou Wang. Namun, sepertinya itu terkubur di sana. Ki Yuanli membuat keputusan setelah memeriksanya. Dia akan menggali tempat ini untuk melihat apa yang terjadi. Semakin banyak orang yang datang pada saat ini. Ki Yuanli tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tidak menghentikan mereka untuk menggali bersamanya. Ah, kakiku. Duan Jundi menjerit kesakitan. Ada bongkahan es seberat 7 hingga 8 ton di kaki kirinya. Di kejauhan, Ningki merangkak keluar dari tumpukan es yang hancur. Kali ini, dia kehilangan hampir separuh kesehatannya setelah dihantam bongkahan es dari ketinggian puluhan meter. Dia mengambil pil pengembalian musim semi tingkat tinggi bumi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menatap Duan Jundi sambil mencipir. Duan Juntian menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke sisi Duan Junhong dan menghancurkan pecahan es menjadi beberapa bagian dengan pukulan. Kakak kedua, kamu baik-baik saja. Cepat beri aku obat penyembuh. Di mana tanganku? Bantu aku menemukannya. Saya ingin memasangkannya kembali. Brengsek. Duan Jundi roaret angrili. Jangan khawatir, kakak kedua. Kami akan membantumu menemukannya. Duan Junhong Said. Apa yang kamu cari? Apakah kalian melupakan aku? Setelah HP-nya pulih ke puncaknya, Ningki membersihkan pecahan es di tubuhnya sebelum berjalan menuju Duan Juntian dan yang lainnya. Tuan muda, kami tidak tahu di mana kami berada sekarang. Mengapa kita tidak berteman dan mencari jalan keluar bersama? Duan Leng Mei maju dan memberi nasihat. Saat ini, memang tidak cocok bertarung dengan anak ini. Kita harus menstabilkannya dulu. Duan Juntian berkata, Saudari Leng Mei benar. Karena tidak ada permusuhan di antara kita, mengapa kita tidak membicarakannya setelah kita meninggalkan tempat ini? Duan Jun sangat marah. Apa yang dia maksud dengan tidak adanya kebencian yang mendalam? Salah satu lengannya patah. Bukankah ini sebuah kebencian yang mendalam? Tepat ketika dia akan marah, dia melihat Duan Junhong menemukan lengannya dan melemparkannya ke dalam pelukannya. Duan Junhong kemudian memberi isyarat dengan matanya dan berkata dengan suara rendah, Bersabarlah dulu, ini sangat menyakitkan. Saya akan membantu Anda menghubungkannya. Itu adalah sebuah pelesetan. Melihat ini, Duan Jun dimendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Duan Junhong mengeluarkan sebotol salep. Tak lama kemudian, lengan Duan Jun di disambungkan kembali. Namun, dia tidak bisa memindahkannya untuk jangka waktu tertentu. Dia perlu memulihkan diri selama beberapa bulan sebelum bisa pulih sepenuhnya. Baiklah, melihatmu begitu cantik, aku akan mengampuni nyawa mereka untuk saat ini. Ningki tahu bahwa Duan Juntian sepertinya menyukai Duan Leng Mei. Oleh karena itu, dia berpura-pura menjadi tuan muda yang sembrono dan berbicara dengan sembrono. Benar saja, Duan Juntian mau tidak mau mengepalkan tangannya dengan erat. Adapun kata, nyawa, untuk sementara disaring oleh mereka. Mereka hanya bersumpah dalam hati bahwa selama mereka meninggalkan tempat ini, mereka tidak hanya akan membunuh Ningki, tetapi mereka juga akan membunuh sekte kabut hijau di belakangnya dan tuannya, Ding Luo. Oh, terima kasih, tuan muda. Wajah Duan Leng Mei sedikit memerah saat dia berkata dengan lembut. Tempat apa ini? Tadi aku mendengar auman naga. Mungkinkah naga es kuno itu masih hidup? Duan Ruhui melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat mereka berada mirip dengan pintu masuk istana bawah tanah yang besar. Tanah memancarkan cahaya ungu samar. Jika bukan karena cahaya ungu, mereka tidak akan bisa melihat satu sama lain di tempat yang gelap gulita ini. Aku khawatir ini adalah penampakan sebenarnya dari sarang setan es. Kebetulan tempat itu dibuka hari ini. Kata Duan Jun Tian. Aku khawatir ini bukan suatu kebetulan. Duan Jun Hong diam-diam melirik Ningki. Setelah pedang berharganya menyerap begitu banyak jiwa naga, mereka jatuh di sini. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Semua ini mungkin terjadi karena pedang itu. Mata Duan Jun Hong bersinar dengan sedikit rasa dingin saat memikirkan hal ini. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada Ningki, tidak ada jalan keluar sekarang. Mengapa kita tidak melihat apa yang ada di istana bawah tanah ini bersama-sama? Apa, apakah Anda ingin saya menjadi orang pertama yang menjelajah? Ningki memandangnya dari sudut matanya. Tentu saja tidak. Jika kamu takut, kamu bisa menunggu di luar. Dia tersenyum pada Duan Jun Tian dan berkata, kakak, bolehkah kita masuk? Duan Jun Tian merespons dan memimpin dengan berjalan ke istana bawah tanah. Duan Jun Hong mengikuti di belakangnya, diikuti oleh Duan Jun Di. Ketika dia berjalan melewati Ningki, dia dengan sengaja memelototinya. Kemudian giliran Duan Ruhui. Duan Leng Mei berkata kepada Ningki, Tuan Muda, bisakah kita masuk bersama? Baiklah, aku ikut denganmu. Di antara begitu banyak orang, menurutku kamulah yang paling baik hati. Aku ingin tahu apakah kamu sudah menikah. Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai. Apa pendapatmu tentang aku? Ningki tersenyum. Pada saat ini, Duan Jun Tian, yang berjalan di depan, tidak bisa menahan gemetar. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Semakin Duan Jun Tian seperti ini, Ningki semakin bahagia. Istana bawah tanah terhubung dengan baik. Ketika mereka sampai di pertigaan pertama, mereka tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Mengapa kita tidak berpisah saja? Duan Ruhui menyarankan. Tidak mungkin. Jika kita menghadapi bahaya, tidak ada yang menjaga kita. Duan Jun Tian menggelengkan kepalanya dan menolak. Ayo berpasangan. Dengan begitu, kita bisa menghemat banyak waktu dan menjaga satu sama lain. Duan Jun Hong sugested. Saya setuju. Duan Ruhui mengangguk. Namun, sulit untuk membentuk tim. Sepertinya selain Duan Leng Mei, tidak ada yang mau pergi berdua dengan Ningki. Bagaimanapun, Ningki telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka sudah lama menganggapnya setara atau bahkan sedikit lebih kuat dari mereka. Sebelumnya, hubungan mereka dengan Ningki seperti situasi hidup dan mati. Hanya Duan Leng Mei yang mencoba membujuk mereka. Nona Leng Mei, sepertinya kita harus berpasangan. Jangan khawatir, Duan Jun Tian. Saya akan menjaganya dengan baik. Ningki tersenyum. Duan Jun Tian mengepalkan tangannya erat-erat dan memaksakan senyum di wajahnya. Terima kasih. Tuan, jalan mana yang akan Anda ambil? Duan Jun Hong asket with a smile. Ningki secara acak menunjuk ke sebuah jalan. Kalau begitu, ayo ikuti dua jalur lainnya. Duan Jun Hong mengangguk. Dia dan Duan Jun diberjalan di jalan lain. Ningki tersenyum dan berkata kepada Duan Leng Mei, Nona Leng Mei, ayo pergi. 194. Duan Jun Tian berdiri di tempat yang sama dan menyaksikan Ningki menghilang ke dalam terowongan. Dia dan Duan Ruhui tidak berencana memasuki jalan yang mereka pilih sebelumnya. Segera setelah itu, Duan Jun Tian dan Duan Jun Tian kembali ke tempat mereka datang. Mereka masuk. Duan Jun Hong asket softly. N, kakak ketiga, kenapa kamu mengirimkan sinyal agar kami mengikuti di belakangnya? Duan Jun Tian bertanya sambil mengangguk. Jangan bilang kamu lupa bahwa alasan mengapa reruntuhan terbuka mungkin ada hubungannya dengan pedang anak ini. Setelah menyerap begitu banyak jiwa naga, auman naga datang dari tempat ini, dan kemudian daratan es dimulai akan runtuh. Oleh karena itu, saya curiga dia selalu mengetahui tentang tempat ini. Masalah ini bukanlah suatu kebetulan. Tujuannya sangat jelas. Dia datang untuk warisan naga es kuno. Duan Jun Hong explain. Maksudmu anak ini mungkin tahu cara menuju istana bawah tanah. Duan Jun Tian berkata sambil mengerutkan kening. 70 hingga 80 persen yakin. Duan Jun Hong side. 70 hingga 80 persen. Sudah cukup. Ayo pergi. Kita akan mengikuti di belakang mereka. Jika kita berhati-hati, kita tidak akan ketahuan olehnya. Adapun Leng Mei, dia terlalu polos. Dia tidak akan menyalahkan kita atas hal ini. Tidak menjelaskan semuanya kepadanya secara rincin. Kata Duan Jun Tian. Setelah itu, kelompok itu berjalan ke jalan yang telah dipilih Ningki. Tuan Muda, saya baru saja melihat Anda dengan santai menunjuk ke arah saya, tetapi rasa percaya diri di wajah Anda tidak dapat disembunyikan dari saya. Mengapa demikian? Duan Leng Mei bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat sekeliling. Karena saya memiliki indra ke-6. Saya merasa ini adalah jalan yang benar. Ningki tertawa. Ji-ji-ji. Ketika Xiao Jin melihat Ningki telah mengambil semua pujiannya, dia langsung berteriak tidak puas. Ketika Duan Leng Mei mendengar tangisan Xiao Jin, dia segera menoleh dan berkata dengan heran, naga mencari tikus. Ini adalah binatang iblis peringkat 6, tikus pencari naga. Nona Duan memang orang kota. Anda bisa tahu asal-usulnya sekilas. Saya, seorang petani, benar-benar minder. Ningki tertawa. Tidak heran Tuan Muda begitu percaya diri. Sepertinya ada reruntuhan naga Eskuno di ujung jalan ini. Wajah Duan Leng Mei menunjukkan sedikit kebahagiaan. Adapun hal-hal aneh yang dikatakan Ningki, dia agak terbiasa. Keduanya tidak berjalan terlalu jauh. Setelah melewati beberapa pertigaan, mereka akhirnya muncul di sebuah istana yang dipenuhi kristal ungu. Cahaya ungu lembut membelai wajah mereka dengan lembut. Di depan mereka, seekor naga raksasa yang diukir dari kristal sedang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah mereka. Duan Leng Mei terkejut pada awalnya, tetapi dia menghela nafas lega ketika menyadari bahwa itu bukanlah naga sungguhan. Tuan Muda, ini adalah patung naga es kuno. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan selembar kain dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki membukanya dan melihat seekor naga besar tergambar di kain itu. Itu terlihat sangat mirip dengan naga kristal di depannya. Ding! Tuan rumah telah berhasil menemukan mayat naga es kuno, silakan letakkan mutiara naga salju di atasnya, ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan warisan naga es kuno, meningkatkan kekuatan pedang naga, membuka kunci keterampilan, es raungan naga. Sial! Bukankah patung ini terbuat dari kristal? Itu sebenarnya adalah mayat naga. Tidak hanya tidak membusuk setelah kematiannya, bahkan berubah menjadi patung seperti ini. Level naga es kuno ini pasti cukup tinggi. Ningki sangat gembira saat menerima pemberitahuan sistem. Di bawah tatapan bingung Duan Leng Mei, dia berjalan ke arah mayat naga dan meletakkan mutiara naga salju di kakinya. Tuan Muda, Anda, hah? Duan Leng Mei baru saja berbicara ketika dia melihat hawa dingin yang menusup tulang tiba-tiba muncul dari tubuh naga kristal. Kemudian, cahaya biru samar muncul dan dengan cepat menyatu dengan mutiara naga salju. Warisan naga es kuno. Teriakan keras terdengar dari belakang. Ningki mendonga dan melihat Duan Juntian dan yang lainnya bergegas masuk. Ketika mereka melihat ini, mereka segera meraung dan menyerang Ningki. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan warisan. Perubahan itu terjadi terlalu cepat. Sebelum Duan Leng Mei sempat bereaksi, Ningki sudah bertarung dengan Duan Juntian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Qiyuan Li dan ratusan orang menggali lubang besar di gunung salju yang runtuh di luar. Qiyuan Li adalah orang pertama yang melompat masuk. Ketika dia melihat istana bawah tanah yang memancarkan cahaya ungu samar, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia dengan cepat bergegas ke istana bawah tanah. Di pintu masuk gua, yang lain saling memandang dengan ragu. Legenda mengatakan bahwa ada gua setan es di sini. Tempat runtuhnya berada di posisi yang sama dengan gua setan es. Mungkin ada harta karun di sini. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita masih bisa pergi dan melihatnya. Jika kita beruntung dan mendapatkan sesuatu, itu akan sepadan. Benar, ayo pergi sebelum sekte kabut hijau menyadari apa yang terjadi. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan mendapat bagian dari supnya. Semua orang saling menyemangati. Pada akhirnya, seseorang dengan berani melompat ke dalam gua. Dengan seseorang yang memimpin, orang-orang di belakang menjadi berani dan memasuki gua satu demi satu. Ketika mereka melihat istana bawah tanah, wajah mereka berseri-seri dan mereka menyerbu ke dalam istana bawah tanah. Kembalilah dan lapor pada Murong Udi. Masalah ini lebih penting daripada menangkap bocah itu. Minta dia untuk mengirim lebih banyak orang ke sini. Orang yang baru saja memasuki gua adalah Kiyu Wan Li dari sekte pembantaian darah. Kita bukan tandingannya. Sebaiknya Murong Udi datang ke sini secara pribadi. Pergi. Pemimpin tim kegelapan berkata kepada bawahannya di pintu masuk gua. Ya. Bawahan itu segera pergi. Tuan, haruskah kita turun dulu? Ya, ayo turun dan lihat dulu. Namun, jangan bergerak kecuali benar-benar diperlukan. Jika Kiyu Wan Li mengetahui identitas kita yang sebenarnya, itu akan menjadi penghalang bagi masalah penting di masa depan. Hai. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Raungan naga terdengar di udara, menyebabkan Duan Juntian dan yang lainnya sedikit terkejut. Ningki memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim Duan Juntian terbang dengan serangan telapak tangan. Duan Juntian mendarat dengan keras di tanah. Dia merasa organ dalamnya terkena dampak yang parah. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia mengeluarkan setegup darah. Kakak kedua. Kamu benar-benar pantas mati. Duan Juntian memandang Ningki dengan niat membunuh. Hei hei, kenapa kamu tidak datang dan membunuhku saja? Hentikan omong kosong itu. Ningki tertawa. Dia mengulur waktu. Senjata tempurnya menerima warisan naga es kuno. Kakak, tahan dia. Aku akan pergi dan menyempurnakan senjata tempurnya dulu. Duan Junhong berkata dengan tegas ketika dia akhirnya menyadari pedang kuat tergeletak di bawah kaki patung naga kristal. Meskipun Duan Juntian tidak mau membiarkan Duan Junhong menyempurnakan senjata tempurnya, betapa sulitnya menghadapi Ningki, ditambah dengan cederanya Duan Ruhui, hanya dia dan Duan Ruhui yang dapat menunda Ningki untuk sementara waktu. Baiklah. Kakak ketiga, habisi dia dengan cepat. Duan Juntian berteriak, Ruhui, ayo jatuhkan dia. Duan Ruhui berteriak pada Duan Leng Mei, Leng Mei, tunggu apa lagi? Jika kita mendapatkan warisan naga es kuno, kita akan bisa memamerkan keahlian kita selama kompetisi akbar rumah Markis. Saya. 195. Duan Junhong telah tiba di depan pedang pembunuh naga. Sedikit keserakahan terlihat di matanya saat dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, begitu jari-jarinya menyentuh gagang pedang pembunuh naga, sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya. Duan Junhong berteriak kesakitan saat dia terlempar ke belakang. Kakak ketiga, Duan Juntian mulai panik. Hahaha, carilah Wol dan pulanglah dengan mencukur bulunya. Aku sedang membicarakan kalian semua. Ningki tertawa gila-gilaan saat dia tiba-tiba berubah menjadi bola api. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Duan Juntian. Dia tidak membutuhkan pedang pembunuh naga untuk saat ini. Dia masih memiliki delapan belas telapak tangan penaklup naga yang merupakan yang yang sangat kuat dan murni. Telapak tangannya mendarat di dada Duan Juntian sebelum dia sempat bereaksi. Bar kesehatan Duan Juntian langsung berkurang setengahnya. Selain Duan Ruhui dan Duan Leng Mei, ketiga saudara laki-laki Duan semuanya terluka. Duan Jun Hong telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Ningki memandang Duan Ruhui. Duan Ruhui terkejut. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Jangan khawatir. Aku tidak suka memukul wanita. Ningki tersenyum sebelum berkata kepada Duan Leng Mei, Nona Leng Mei, Anda sangat baik. Anda tidak seharusnya bersama orang-orang yang menarik kembali kata-kata mereka. Tuan muda, kita berada di pihak yang berbeda. Anda tidak seharusnya menyalahkan mereka. Duan Leng Mei berkata dengan suara rendah. Dia tidak ingin semuanya menjadi seperti ini. Ningki hendak berbicara ketika dia menyadari ada orang lain yang masuk. Terlebih lagi, aura orang ini sangat kuat dan anehnya familiar. Hahaha, ada rahasia di sini. Ketika Kiyuan Li melihat patung naga kristal, dia tertawa terbahak-bahak. Lalu, matanya menyapu kerumunan. Ketika dia melihat Ningki, dia jelas terkejut. Itu kamu. Keduanya berkata serempak. Oh tidak, ini adalah Do Wang Bintang Sembilan. Dia benar-benar mengenal orang ini. Duan Juntian memegangi dadanya sambil memikirkan bagaimana cara melarikan diri tanpa cedera. Namun adegan selanjutnya membuat Duan Juntian dan Duan Ruhuy menghela nafas lega. Wajah Kiyuan Li menunjukkan senyuman sinis. Kemudian, tawanya semakin keras seolah dia sudah gila. Hahaha, Ningki, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Hari ini, aku akan membalas penghinaan yang kuberikan padamu 10 ribu kali, 100 ribu kali. Apakah kamu siap gemetar di hadapanku? Hahaha, Kiyuan Li, bukankah kamu dipenjara di penjara kerajaan macan putih? Anda dibebaskan begitu cepat? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemarahan muncul di wajah Kiyuan Li saat dia mendengar kata, penjara. Dia adalah penatua yang bermartabat dari sekte pembantaian berdarah, puncak doang. Namun, dia sebenarnya pernah dipenjara karena masalah sekecil itu. Akhirnya, dia harus membayar mahal untuk bisa melarikan diri. Semuanya disebabkan oleh orang di depannya ini. Memikirkan hal itu, tatapan Kiyuan Li seperti ular berbisa. Dia dengan dingin menatap Ningki dan berkata, Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke sekte pembantaian darah. Aku akan membuatmu menderita segala macam penyiksaan sebelum kamu mati. Aku harap kamu tidak memohon belas kasihan padaku saat itu. Siapa yang tidak tahu cara bicara besar? Aku berdiri di sini. Datang dan tangkap aku jika kamu bisa. Ningki tertawa. Kiyuan Li mengamati sekelilingnya. Lima doang dan tiga di antaranya terluka. Jangan bilang ini dilakukan olehnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa basis budidaya Ningki saat ini sudah berada di puncak alam Dowling. Jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Terakhir kali dia melihat Ningki, dia masih berada di puncak Dadosi. Baru setahun sejak mereka terakhir bertemu, tapi Ningki telah naik sepuluh level. Kecepatan latihan seperti ini terlalu mengerikan. Untungnya, dia bertemu Ningki hari ini. Jika tidak, bahkan dia akan kesulitan menekan Ningki setelah jangka waktu tertentu. Kiyuan Li tentu saja curiga. Melihat kepercayaan diri Ningki, fenomena aneh patung naga kristal di belakangnya, dan luka yang dialami Duan Juntian dan yang lainnya, dia tidak bertindak gegabuh. Senior, orang ini sudah kehabisan akal. Kami adalah murid istana Markis Naga Suci dari Kekaisaran 9 Prefektur. Jika Anda membantu kami membunuh orang ini, para tetua di keluarga kami pasti akan membalas budi Anda. Duan Juntian tiba-tiba berkata. Rumah Markis Naga Suci dari Kekaisaran 9 Prefektur. Keterkejutan muncul di mata Kiyuan Li. Cara dia memandang Duan Juntian dan yang lainnya langsung berbeda. Apakah yang kamu katakan itu benar? Kiyuan Li bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada satu katapun yang salah. Begitu Duan Ruhui selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda pinggang dan menyalurkan gelombang energi pertempuran ke dalamnya. Raungan naga terdengar, dan seekor naga raksasa yang terlihat hidup terbang keluar dari tanda pinggangnya. Itu benar-benar emas. Itu benar-benar adalah tanda pinggang dari Istana Markis Naga Suci. Baiklah, aku akan berteman dengan kalian hari ini. Sedikit kegembiraan muncul di mata Kiyuan Li. Dibandingkan dengan Kekaisaran 9 Prefektur, Sekte Pembantaian Darah bukanlah apa-apa. Jika dia bisa berteman dengan murid-murid Istana Markis Naga Suci, itu akan sangat membantu budidayanya di masa depan. Bagaimanapun, Kerajaan 9 Prefektur kaya akan sumber daya budidaya. Namun, orang luar tidak dapat membeli sumber daya meskipun mereka punya uang. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang Ningki. Ningki tampak menyesal. Jika bukan karena Duan Juntian, dia bisa memanfaatkan karakter mencurigakan Kiyuan Li untuk menunda waktu hingga warisan selesai. Pada saat itu, dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia tidak perlu takut sama sekali pada Kiyuan Li. Langit Kemarahan Darah Keterampilan bela diri tingkat tertinggi. Kabut merah pucat langsung keluar dari tubuh Kiyuan Li dan menyapu ke arah Ningki. Langkah ini adalah langkah pembunuhan tertinggi dari Sekte Pembantaian Darah. Kabut ini sebenarnya terbentuk dari kondensasi battle energy. Itu sangat tajam dan bisa membunuh jika bersentuhan. 18 naga menundukkan telapak tangan. Raungan naga terdengar. Teknik telapak tangan yang yang sangat kuat dilepaskan. Seolah-olah matahari muncul di awan gelap, membelah awan dan menampakkan langit biru. Kabut darah dan naga perak bertabrakan. Dengan keras, kabut darah tersebar ke segala arah. Itu sama sekali bukan tandingan naga perak. Saya harus memaksakan semua senjata dos pasial, keterampilan bela diri, dan metode budidaya miliknya. Orang ini bahkan tidak sebanding dengan seorang pelayan di masa lalu, tapi sekarang dia telah tumbuh begitu cepat sehingga bahkan para jenius dari Sekte Pembantaian Darah pun tidak bisa menandinginya. Kemungkinan besar dia telah memperoleh warisan Douzun atau bahkan Douzeng. Pandangan serakah melintas di mata Ki Yuanli. Meskipun dia bukan tandingan Ningki dalam hal keterampilan bela diri, budidayanya jauh lebih tinggi daripada Ningki. Itu sudah cukup untuk menebusnya. Setelah terkena telapak tangan Ningki, dia juga membalas dengan pukulan. Keduanya langsung berpisah. He he, kultifasimu mengalami kemunduran. Ningki mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk kerutan di bajunya sambil mengejek. Pukulan Ki Yuanli telah menghilangkan lebih dari 6.000 poin kesehatannya. Baginya, yang memiliki lebih dari 100.000 poin kesehatan, hal ini tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Lagipula, dia masih memiliki cukup pil pemulihan musim semi tingkat bumi bermutu tinggi di tas penyimpanannya. Jika mereka terus bertarung, Ningki pasti bisa membuat Ki Yuanli kelelahan sampai mati jika dia tidak memilih untuk melarikan diri. Arogan. Wajah Ki Yuanli menjadi hijau saat dia berteriak dan terus menyerang ke arah Ningki. Keduanya saling bertukar pukulan. Duan Juntian dengan jelas melihat Ningki dipukul oleh lawannya beberapa kali, tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semakin dia memperhatikan, dia menjadi semakin ketakutan. Ekspresi Duan Ruhuy tidak lebih baik. 196. Duan Juntian melirik pedang pembunuh naga saat sedikit keserakahan melintas di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, karena aku tidak sengaja membuka tempat ini hari ini, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Jika aku bisa mendapatkan senjata pertempuran ini, aku akan bisa menonjol di tengah-tengah rumah Markis dalam beberapa hari. Aku akan mampu bertarung di area terlarang untuk memahami konsep bela diri sejati yang ditinggalkan oleh Do Di yang setara dengan surga. Pada saat itu, ambang hidup dan mati yang paling penting antara Do Huang dan seorang Do Zong tidak berarti apa-apa bagiku. Jika seorang Do Huang ingin menerobos ke kelas Do Zong, langkah pertama adalah berlatih hingga puncak. Namun, bukan berarti peluang keberhasilannya tinggi. Ini karena setelah ini, dia akan menghadapi ambang batas terbesar dalam hidupnya, gerbang tersembunyi kehidupan dan kematian. Gerbang mendalam ini memiliki total 3 gerbang kehidupan dan 6 gerbang kematian, totalnya 9 gerbang. Hanya dengan menerobos 9 gerbang ini seseorang dapat terbang bebas di langit yang luas dan melompat bebas di lautan luas. Umur mereka juga akan meningkat setidaknya hingga 300 tahun. Kalau tidak, umur maksimum Do Huang hanya 200 tahun saja. Duan Ruhui menganggup dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Duan Jun Hong dan Duan Jun Di ke tempat yang aman. Pada saat ini, sekelompok besar orang lainnya bergegas masuk. Lihat, warisan Naga Es Kuno. Kekuatan pedang itu luar biasa. Sepertinya ia menerima warisan. Meskipun mereka juga pernah melihat Ki Yuan Li, Duan Jun Tian, dan yang lainnya, keserakahan membuat mereka gila. Beberapa dari mereka sudah menyerang pedang pembunuh Naga. Saat Duan Ruhui hendak bergerak, Duan Jun Tian mengulurkan tangan dan menghentikannya. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, Biarkan mereka pergi. Benar saja, begitu tangan mereka menyentuh pedang pembunuh Naga, mereka melolong menyedihkan, seolah-olah mereka terkena peluru meriam, dan terlempar. Meski begitu, mereka yang datang terlambat tetap menikmatinya. Mereka baru tenang setelah lebih dari seratus orang terjatuh. Anak ini terlalu sulit untuk dihadapi. Setelah terkena banyak jurusku, dia sebenarnya masih bisa bergerak. Semakin lama mereka bertarung, Ki Yuan Li semakin terkejut. Dia selalu unggul dalam pertarungannya dengan Ningki, tetapi setiap kali dia dipukul oleh Ningki, rasa sakitnya meresap ke dalam tulangnya. Adapun serangannya sendiri, seolah-olah tidak berpengaruh apapun. Setelah dia berhasil melukai Ningki dengan susah payah, dalam sekejap mata, Ningki sekali lagi akan menyerang ke depan, penuh semangat dan vitalitas. Tidak ada yang berani mendekati mereka berdua. Lagipula, pertempuran seperti ini bisa dengan mudah mempengaruhi orang yang tidak bersalah. Sistem, berapa lama lagi sampai warisan naga es? Ding, pedang pembunuh naga menerima warisan naga es kuno. Kemajuan saat ini, 37 persen. Suara notifikasi sistem terdengar. Masih membutuhkan banyak waktu. Ningki mengerutkan kening dan terus menyerang Ki Yuan Li. Saat ini, yang lain tidak lagi segila dulu. Mereka sudah tenang dan membentukkan mereka sendiri. Mereka berdiri bersama dengan orang-orang yang mereka kenal dan memandang yang lain dengan waspada. Siapa orang itu? Dia sebenarnya mampu bertarung secara seimbang dengan Dou Wang Bintang 9 dengan puncak budidaya Dou Ling. Merasa. Itu adalah suara tarikan napas yang tajam. Mungkinkah Liu Suifeng dari Sekte Kabut Hijau? He he, Liu Suifeng sudah menjadi Dou Wang Bintang 2. Namun, orang ini kemungkinan lebih kuat dari Liu Suifeng. Saya belum pernah melihat orang yang bisa melompati barisan untuk bertarung. Itu karena kamu tidak tahu apa-apa dan tidak berpengalaman. Setiap talenta yang ada di daftar peringkat Tuan Muda di Kekaisaran 9 negara bisa bertarung di atas peringkat mereka. Seseorang mencibir dengan jijik. Itulah Kerajaan 9 Prefektur. Tempat ini berjarak ribuan mil dari Kerajaan 9 Prefektur. Mengapa talenta dari Kerajaan 9 Prefektur datang ke tempat terpencil ini? Duan Juntian dan yang lainnya merasa sedikit malu saat mendengar ini. Meskipun mereka bukan ahli dalam daftar peringkat Tuan Muda, mereka masih menjadi murid istana Markis Naga Suci. Sungguh memalukan dan menyebalkan bagi mereka karena dipermalukan oleh Puncak Dou Ling. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, saya baru ingat bahwa jika orang ini maju ke Dou Wang, bukankah dia memenuhi syarat untuk dicantumkan dalam daftar peringkat Tuan Muda? Duan Ruhui berkata dengan lembut. Mata Duan Juntian dipenuhi cemburu, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Kedua gadis itu tidak melihatnya. Ia berkata dengan dingin, kalau begitu, kita harus menunggu hingga ia menjadi Dou Wang. Aku khawatir ia akan mati hari ini. Saat ini, sekelompok orang lain muncul di pintu masuk istana bawah tanah. Kelompok orang ini adalah ahli dari tim rahasia istana Kasiapa. Di depan mereka berdiri seorang pria setinggi sembilan kaki. Dia adalah penguasa istana Kasiapa, Murong Wudi. Istana bawah tanah memang telah muncul. Senyuman serakah muncul di wajah Murong Wudi. Tuan Istana, saya sudah memerintahkan seseorang untuk melaporkan hal ini kepada guru spiritual seribu wajah. Seseorang telah memasuki tempat ini. Ayo cepat masuk dan ambil barang itu agar kita bisa menyerahkannya kepada guru spiritual. Salah satu ahli dari tim rahasia berkata dengan dingin. Murong Wudi menatapnya dengan dingin. Ino, kamu tidak perlu memberitahuku hal ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Teknik melarikan dirimu luar biasa. Kenapa kamu tidak teruskan saja dan mengintai? Tidak perlu. Aku sudah memasang gupelacak pada mereka. Ino tersenyum tipis. Seekor serangga seukuran nyamuk tiba-tiba terbang keluar dari istana bawah tanah dan langsung terbang ke mulut Ino. Ino menggerakkan tenggorokannya dan menelannya. Dia kemudian menutup matanya. Setelah beberapa saat, senyuman percaya diri muncul di wajahnya. Aku sudah tahu di mana mereka berada. Ayo pergi. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kedalaman istana bawah tanah. Oh, doang ada cukup banyak. Murong Wudi menghela nafas. Kemudian, matanya tertarik dengan patung naga kristal dan pedang pembunuh naga. Tuan istana, orang itu. Mata Ino tiba-tiba membeku. Dia menatap dingin ke arah Ningki, yang terjerat dengan Kiyuan Li. Haha, senang sekali kita bisa menyelesaikan kedua masalah itu sekaligus. Murong Wudi masih bingung bagaimana menjelaskan kematian Hattori Hanzo dan tiga lainnya kepada guru spiritual Seribu Wajah. Pasalnya, pelakunya belum tertangkap. Sekarang adalah waktunya dia tidur. Dia tidak hanya menemukan istana bawah tanah sarang setan es, tetapi dia juga menemukan Ningki. Memikirkan hal ini, Murong Wudi melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, istana kasiapa akan mengambil alih tempat ini. Bagi yang tidak terlibat, harap segera pergi. Suaranya menyebar ke seluruh istana di bawah pengaruh doki miliknya. Baru pada saat itulah penonton menyadari keberadaan Murong Wudi dan yang lainnya. Istana kasiapa? Itu adalah Murong Wudi. Kudengar dia sudah menjadi dohuang bintang enam-sepuluh tahun yang lalu. Sepertinya kita tidak akan mendapatkan apapun hari ini. Gaya istana kasiapa selalu sewenang-wenang dan sombong. Terutama tim rahasia istana kasiapa. Saya pernah melihat mereka menyerang sebelumnya. Mereka membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Mengerikan. Tuan istana Murong, kami pergi dulu. Beberapa doling yang paling dekat dengan Murong Wudi menangkupkan tangan ke arahnya dan meninggalkan istana, kembali ke tempat mereka datang. Dengan seseorang yang memimpin, tidak peduli betapa engganya mereka, mereka tetap memilih untuk meninggalkan tempat ini di bawah tekanan dewa mata Murong Wudi. Saat ini, Murong Wudi memandang Duan Juntian. Dohuang bintang enam. Haha, kenapa kamu tidak pergi? Beraninya kamu. Duan ruhi berteriak dan menatap dingin ke arah Murong Wudi. Haha, apakah istana kasiapa sungguh mengesankan? Dohuang bintang enam yang berani menjadi begitu sombong. Duan Juntian tersenyum. Nada suaranya penuh ejekan. Oh, bolehkah saya tahu dari mana asal Anda? Anda bahkan tidak tahu istana kasiapa. 197. Kekaisaran Sembilan Negara, Perkebunan Markis Naga Suci. Duan Juntian berkata dengan dingin. Ledakan, kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang diam-diam berada di samping dan sepertinya terluka, sebenarnya adalah murid istana Naga Ilahi dari Kekaisaran Sembilan Wilayah. Ekspresi Murong Wudi berubah saat dia memandang Duan Juntian dengan curiga. Mengapa orang-orang dari kediaman Markis Naga Suci dari Kekaisaran Sembilan Negara ada di sini? Dunia ini sangat besar. Saya bisa pergi kemanapun. Apakah Anda akan peduli dengan hal ini? Duan Juntian mengejek. Ketua Istana, kita tidak bisa menyinggung Kekaisaran Sembilan Negara. Ino berkata dengan suara rendah di sampingnya. Orang-orang yang hendak pergi terhenti ketika melihat ini. Mereka menantikan untuk melihat bagaimana pemimpin istana dari Istana Kasiapa, Murong Wudi, akan memperlakukan Perkebunan Markis Naga Suci dari Kekaisaran Sembilan Negara. Apakah dia akan mundur atau tidak akan menghadap kediaman Markis Naga Suci? Murong Wudi menyeringai dan berkata pada Duan Juntian, Meskipun aku selalu mengagumi Kekaisaran Sembilan Negara, Sarang Iblis S masih berada dalam wilayah Istana Kasiapa. Oleh karena itu, aku tidak akan menyerah pada hal-hal yang ada di sini. Tidak masalah. Jika kamu bisa menerimanya, ambillah. Reaksi Duan Juntian di luar dugaan Murong Wudi. Pada saat ini, Ningki berteriak, Kiyu Wanli, makanlah teknik mengalahkan anjingku. Kiyu Wanli sangat marah. Ningki telah mengejeknya sepanjang waktu dan hampir menyebabkan dia menderita luka dalam. Setelah menghindari telapak tangan, dia segera menjauhkan diri dari Ningki dan menatap Murong Wudi dengan ekspresi muram. Berengsek. Jika bukan karena dia, aku akan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Sekarang Murong Wudi dari Istana Kasiapa ada di sini, segalanya akan menjadi sulit. Kiyu Wanli berpikir sendiri. Kiyu Wanli. Nama yang sangat familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Kenapa aku tidak ingat? Setiap orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Hanya Murong Wudi yang langsung mengenalinya. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka Raja Iblis Seratus Kepala ada di sini. Sepertinya Sekte Pembantaian Darah lebih berpengetahuan daripada Istana Kasiapa. Ah, itu adalah Raja Iblis Seratus Kepala, Kiyu Wanli. Itu adalah tetua dari Sekte Pembantaian Darah. Meskipun budidayanya tidak setinggi milik Murong Wudi, saya khawatir Murong Wudi sedikit lebih rendah dalam hal status. Semua orang terkejut. Dalam waktu singkat, beberapa tokoh penting telah muncul di Istana Bawah Tanah yang sempit ini. Istana Kasiapamu hanyalah kumpulan sekelompok rakyat jelata. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Sekte Pembunuh Darahku. Kiyu Wanli tidak memberikan wajah apapun pada Murong Wudi dan memarahinya dengan dingin. Murong Wudi merasa sedikit malu setelah ditolak oleh Duan Juntian dan Kiyu Wanli. Dia mengejek dan berkata, dunia luar menyebutmu Raja Iblis Seratus Kepala, tapi kau bukan siapa-siapa di mataku. Hahaha, kamu berani menyentuhku. Murong Wudi tidak bisa membantah perkataan Kiyu Wanli. Lupakan olahkah siapa, bahkan Sekte Kabut Hijau pun tidak akan berani menyentuh Kiyu Wanli dengan mudah. Ini karena orang-orang dari Sekte Pembantaian Darah semuanya gila. Pemimpin Sekte mereka, leluhur Iblis Pembantai Darah, bahkan lebih seperti Iblis gila. Bintang satu yang bermartabat, Douzong, secara pribadi telah menghancurkan Sekte itu lebih dari belasan kali karena murid tingkat Douling dari Sekte tersebut telah dibunuh oleh Sekte Kecil. Dia hanya berhenti ketika dia yakin tidak ada lagi makhluk hidup dalam radius 10.000 mil yang ada hubungannya dengan Sekte Kecil itu. Siapa yang berani menyinggung Sekte gila seperti itu? Oleh karena itu, Murong Wudi mendengus dan segera mengarahkan jarinya ke Ningki. Ayo, jatuhkan orang ini. Ino dan ahli lain dari tim kegelapan segera bergegas menuju Ningki. Ningki melirik atribut mereka dan senyum dingin muncul di wajahnya. Aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu masih berani datang mencariku. Istana kah siapa? Aku akan mengingat ini. Kiyu Wan Li melihat pemandangan ini dengan sombong. Namun, sebagian besar perhatiannya terfokus pada patung naga kristal dan pedang pembunuh naga. Siapa orang ini? Mengapa Murong Wudi dari Istana kah siapa ingin menangkapnya? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Dia seharusnya tidak menjadi ahli di sini. Namun, dia sudah bertarung dengan Kiyu Wan Li sebelum kita masuk. Pembukaan istana bawah tanah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Hmm, itu mungkin. Semua orang diam-diam berspekulasi tentang latar belakang Ningki. Ding, kemajuan warisan 100%. Pedang pembunuh naga telah memperoleh keterampilan ilahi khusus, Ice Dragon Roar. Keterampilan ilahi, Ningki sangat gembira saat mendengarnya. Sambil berpikir, pedang pembunuh naga secara otomatis terbang ke tangannya. Ningki merasakan aura dingin dari gagang pedang ketubuhnya. Adegan ini mengejutkan Murong Wudi dan yang lainnya. Ekspresi Duan Juntian sangat jelek. Kiyu Wan Li berteriak dan ingin merebut pedang pembunuh naga dari tangan Ningki. Yang lainnya memasang ekspresi serakah di wajah mereka. Untuk sesaat, perhatian semua orang terfokus pada Ningki. Inno dan yang lainnya juga datang sebelum Ningki. Senyuman dingin muncul di wajah Ningki. Tiba-tiba, dia berteriak, Auman naga es. Dengan ayunan pedang, naga es yang terlihat sangat mirip dengan patung naga kristal keluar dari pedang dan meraung saat menyerang Inno dan yang lainnya. Frost Dragon ini sangat hidup. Begitu tubuh besarnya muncul, ia memberikan banyak tekanan pada semua orang. Kecepatannya juga sangat cepat. Itu muncul di depan Inno dalam sekejap. Merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, Inno ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Raungan naga es menembus tubuhnya. Dia mempertahankan postur menyerangnya dan berubah menjadi patung es. Teman-temannya juga mengalami pukulan fatal di detik berikutnya dan berubah menjadi patung es satu demi satu. Lebih dari sepuluh raja pejuang dari tim kegelapan dimusnahkan seluruhnya hanya dalam satu pukulan. Semua orang tersentak. Nafas dingin ini sungguh dingin. Karena serangan Ningki, suhu di sekitarnya turun setidaknya 10 derajat. Beraninya kamu. Murong Wudi meraung marah. Hal pertama yang dia pikirkan adalah bagaimana menjelaskan hal ini kepada guru spiritual berwajah seribu. Sosok Yuan Li yang sedang menuju ke arah Ningki dengan paksa berbalik. Dia nyaris menghindari pedang menakutkan itu dan menatap Ningki dengan rasa takut yang masih ada. Di saat yang sama, api keserakahan di hatinya semakin membara. Puncak Dou Ling telah menggunakan senjata Dou yang telah menerima warisan Naga S untuk membunuh lebih dari sepuluh Dou Wang dalam satu serangan. Kekuatan Naga S itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Jika dia mendapatkan pedang ini, pada dasarnya dia bisa mengabaikan semua Dou Wang. Senjata Dou yang sangat kuat. Saya harus mendapatkannya. Duan Juntian menatap pedang pembunuh Naga dan bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi situasinya tidak baik sekarang. Saya khawatir reputasi istana Markis Naga Ilahi tidak cukup untuk membuat Dou Huang Bintang 6 itu memberi kita senjata Dou ini. Duan Ruhui berkata dengan lembut. Leng Mei, kita harus bekerja sama di saat seperti ini. Lepaskan kebaikanmu yang menyedihkan. 198. Duan Leng Mei ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Jika itu hanya untuk merebut senjata Dou ini dan tidak membahayakan nyawanya, aku akan mengambil tindakan. Baiklah, kita akan menunggu di sini untuk waktu yang tepat. Duan Juntian mengangguk. Murong Wudi langsung muncul di depan Ningki dengan amarahnya. Sebagai Dou Huang Bintang 6, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ningki. Saat dia menyerang, dia menyerang Ningki dengan Douki yang 10 kali lebih kuat dari milik Qi Wanli. Jika sebelumnya, Ningki pasti akan memilih untuk melarikan diri. Ini karena serangan Murong Wudi dapat dengan mudah menghilangkan 100 ribu poin kesehatannya dalam 2 atau 3 gerakan. Namun, sekarang dia memiliki pedang pembunuh Naga di tangannya, dia merasa sedikit lebih percaya diri setelah melihat kekuatan pedang itu. Ia langsung menebas ke arah Murong Wudi. Ledakan. Murong Wudi mundur beberapa langkah dan menatap Ningki dengan kaget. Telapak tangannya sedikit gemetar dan tertutup lapisan es. Di bawah pengaruh Douki-nya, embun beku menghilang. Ningki mengarahkan pedangnya ke arah Murong Wudi dan tertawa gila-gilaan. Orang tua, bawahanmu adalah sampah. Aku tidak menyangka kamu juga menjadi sampah. Kamu adalah kepala istana-istana kasihapa. Aku hampir tertawa. Murong Wudi sangat marah hingga dia tertawa. Baiklah, aku ingin menangkapmu hidup-hidup, tapi sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Dengan itu, tombak panjang muncul di tangannya. Dari auranya, itu adalah senjata Dou yang melampaui peringkat mendalam. Itu adalah senjata Dou tingkat bumi. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah Murong Wudi menampakkan senyuman sinis sambil meraung, pemusnahan total. Tiba-tiba, ribuan bayangan tombak muncul di hadapannya seperti hujan pedang. Mereka menyerang Ningki dari segala arah, berniat menghancurkan Ningki hingga berkeping-keping. Auman Naga Es. Ningki tidak takut. Dia meraung dan menebas dengan pedangnya. Naga Es kuno yang sangat ganas muncul lagi. Setelah bertabrakan dengan bayangan tombak, ia hanya berhenti sejenak sebelum merobeknya menjadi beberapa bagian seperti pisau panas menembus mentega. Ia kemudian menyerang Murong Wudi yang berada di balik bayangan tombak. Ekspresi Murong Wudi berubah drastis saat jejak ketakutan melintas di matanya. Bagaimana ini mungkin? Saat berikutnya, pantom sepir miliknya membeku menjadi es. Terus, Murong Wudi dengan cepat melepaskannya dan mundur, tetapi Naga Es kuno tidak memilih untuk melepaskannya. Sebaliknya, ia mengejarnya dengan sangat cerdas. Haha, itu masih rudal jelajah. Lumayan, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Ningki tertawa terbahak-bahak. Murong Wudi melarikan diri ke kiri dan ke kanan di istana bawah tanah, dan yang lainnya juga memberi jalan untuknya. Kemana pun dia pergi, tidak akan ada seorang pun yang tersisa, karena takut terlibat. Pada akhirnya, Murong Wudi tidak punya pilihan lain. Dengan raungan yang keras, dia berbalik dan menerima serangan langsung. Karena budidayanya, dia tidak berakhir seperti Ino. Namun, dia juga terlempar ke dinding batu dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambut dan alisnya tertutup embun beku putih. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka ketakutan dan memandang Ningki dengan ketakutan yang masih ada. Pedang ini jelas merupakan senjata dewa. Kalau tidak, bagaimana Dohuang Bintang 6 bisa berada dalam kondisi menyedihkan di depan puncak Do Ling? Sepertinya kita tidak akan punya kesempatan hari ini. Cukup bagus kalau ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Istana Kasiapa selalu sombong, tapi sekarang mereka kehilangan muka. Haha. Mendengar Gumaman mengejek orang-orang, Murong Wudi menjadi sangat marah. Dia segera berkata kepada Kiyuan Li, seratus kepala raja iblis, bunuh dia bersamaku. Aku tidak menginginkan pedang itu lagi. Oh, Anda tidak menginginkannya. Wajah Kiyuan Li menunjukkan sedikit kegembiraan, dan matanya menunjukkan bahwa dia tergoda. Kalau begitu, ayo serang bersama. Ningki tertawa. Kata-katanya langsung memicu kemarahan Kiyuan Li yang sudah membara. Dia mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan menyerang Ningki bersama dengan Murong Wudi. Auman Naga S. Ningki menggunakan trik yang sama lagi. Pada saat yang sama, dia melemparkan segenggampil permajaan tingkat bumi atas ke dalam mulutnya. Dia tidak menghitung berapa jumlahnya. Dia bersiap untuk pertempuran sengit yang akan datang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ia beberapa kali dipukul oleh Murong Wudi. Kesehatannya langsung terkuras, dan dia segera menelan pil permajaan. Murong Wudi dan Kiyuan Li juga tidak mengalami kesulitan. Mereka dihajar oleh Naga S. Kuno, terutama Kiyuan Li. Setelah melihat apa yang terjadi pada Ino dan yang lainnya, dia tidak berani melawan Naga S. Kuno secara langsung. Namun, Ningki sepertinya hanya mengincarnya. Sekalipun dia dipukul oleh Murong Wudi, dia tetap akan menyerangnya. Kiyuan Li sangat marah, dan hanya bisa mengaum marah untuk melampiaskan amarahnya. Ningki mengambil kesempatan itu untuk memperlihatkan celah di punggungnya, dan dipukul oleh Murong Wudi dari belakang. Senyum bahagia muncul di wajah Murong Wudi, tetapi Ningki langsung menebas ke arah Kiyuan Li, yang mengelak hingga batas kemampuannya dan tidak dapat mengubah arahnya untuk saat ini. Energi spiritual di tubuhnya dengan cepat diserap ke dalam pedang pembunuh Naga, dan dalam sekejap, setengahnya hilang. Pada saat ini, dia benar-benar melepaskan kekuatan terkuat dari raungan Naga S. Naga S kuno, yang tampaknya merupakan entitas fisik, langsung menelan Kiyuan Li ke dalam perutnya. Namun, itu bukanlah entitas fisik, dan Kiyuan Li masih terjatuh dari perutnya. Dia adalah patung es berbentuk manusia, tanpa vitalitas apapun. Ekspresi wajahnya masih sesat sebelum dia meninggal. Ada sedikit ketakutan, kemarahan, penyesalan, dan kengganan. Dia, dia benar-benar membunuh Raja Iblis Seratus Kepala, Kiyuan Li. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri hari ini, dia harus menghadapi pengejaran tanpa akhir dari sekte pembantaian darah. Sementara semua orang terkejut, senyuman sombong terlihat di wajah mereka. Ningki bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Setelah membunuh Kiyuan Li, dia langsung menerkam Murong Udi. Hati Murong Udi berangsur-angsur menjadi dingin karena gaya bertarung Ningki. Tiba-tiba, dia menemukan peluang dan mengirim Ningki terbang sambil bergerak. Kemudian, dia berbalik dan terbang keluar dari istana bawah tanah. Masalah hari ini tidak akan berakhir di sini. Suara Murong Udi terdengar dari terowongan. Ningki menelan pil pemulihan musim semi terkemuka tingkat bumi yang terakhir dan mencibir sambil melihat ke arah pelarian Murong Udi. Kemudian, dia melirik kerumunan dan mencibir sambil berjalan menuju Duan Juntian dan yang lainnya. Duan Juntian tidak menyangka hasil pertempurannya akan seperti ini. Menurutnya, Ningki pasti akan dikalahkan oleh mereka berdua. Namun, dia tidak menyangka Ningki akan membunuh satu dan membuat yang lainnya melarikan diri hanya dalam sekejap mata. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Jika kami mati di sini, tanah milik Markis Naga Suci tidak akan membiarkanmu pergi. Duan Ruhui berkata saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Wajah Duan Juntian sedikit bergerak. Tanpa diduga, Ningki mengabaikan mereka berdua sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum pada Duan Lengmei dan berkata, Nona Lengmei, saya akan meninggalkan tempat ini. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sedikit kepanikan melintas di wajah Duan Lengmei saat dia mengangguk. Hati-hati, Tuan Muda. He he, aku harap kamu mau mendengarkan saranku. Duan Juntian bukan orang baik. Dia munafik. Hahaha. Ningki tertawa ketika dia berjalan keluar dari terowongan istana bawah tanah. 199. Ekspresi Duan Juntian sangat jelek. Dia dengan marah meninju tanah. Aku pasti akan membalas dendam. Saat ini, Duan Jun Hong dan Duan Jun diperlahan sadar kembali. Mereka masih tidak menyadari apa yang telah terjadi. Duan Ruhui dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi. Wajah keduanya langsung berubah menjadi hijau. Sial, kita tidak berhasil mendapatkan senjata suci seperti itu. Dia membawa pedang itu bersamanya. Kita bukan tandingannya. Namun, jika kita melaporkan berita ini kepada para tetua di klan, kita seharusnya bisa mendapatkan hadiah yang cukup besar. Duan Jun Hong sugested. Itulah satu-satunya cara. Duan Ruhui menghela nafas. Murong Udi kembali ke kota Tian Xiao dalam keadaan yang menyedihkan. Sesampainya di istana Kasiapa, ia melihat seorang wanita kurus berdiri di kamarnya. Murong Udi kaget dan buru-buru berkata, Guru spiritual berwajah seribu, kenapa kamu datang sendiri? Saya khawatir tidak akan baik jika Sekte Kabut Hijau mengetahuinya. Wanita yang merupakan guru spiritual berwajah seribu yang disebutkan oleh Murong Udi itu, menoleh sedikit. Wajahnya biasa saja dan tampak seperti gadis petani biasa. Saya menyadari bahwa 14 botol jiwa darah di tangan saya telah hancur. Jika saya tidak datang secara pribadi, bukankah bawahan yang saya berikan kepada Anda akan dimusnahkan sepenuhnya? Katakan padaku, apa yang terjadi? Ekspresi Murong Udi sedikit jelek ketika dia berkata dengan suara rendah, sebuah istana bawah tanah muncul di Gua Iblis Es. Ada warisan naga es kuno di dalamnya. Saat aku menerima berita itu, aku bergegas bersama tim kegelapan. Siapa yang kau temui? Mengapa semua anggota tim gelap mati? Guru spiritual berwajah seribu mendengus dingin. Itu adalah puncak Dowling. Murong Udi merasa kehilangan muka dengan mengatakan ini. Namun, dia tidak berani berbohong di depan guru spiritual berwajah seribu. Setelah itu, dia menceritakan semuanya secara rincin dan berkata dengan enggan, jika bukan karena Dow Weapon itu, aku akan membunuh bocah itu dengan satu serangan telapak tangan. Puncak Dowling yang menerima senjata Dow warisan naga es kuno. Menurut apa yang aku tahu, naga es kuno itu seharusnya adalah naga raksasa peringkat delapan, yang setara dengan Dow Sun. Senjata Dow itu mungkin berada di atas peringkat surga menengah. Guru spiritual berwajah seribu bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, sebelum Murong Udi sempat bereaksi, dia sudah menghilang dari kamar. Teknik melarikan diri yang sulit dipahami ini berkali-kali lebih kuat daripada teknik melarikan diri dari api tanah setengah matang milik Hattori Hanzo. Murong Udi menghela nafas lega. Raja Iblis Seratus Kepala, Ki Wanli, terbunuh dengan satu serangan. Orang yang membunuhnya adalah Dowling Puncak yang memiliki senjata Dow Kelastian yang telah memperoleh warisan naga es kuno. Berita seperti ini menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian, sampai ke telinga sekte pembantaian darah. Sekte Pembantaian Darah Ola Utama Pemimpin Sekte Karena leluhur Iblis Pembantaian Berdarah menjalani pelatihan tertutup sepanjang tahun, ada total tiga tetua Dow Huang Puncak yang bertanggung jawab atas Sekte Pembantaian Berdarah. Yang satu bertanggung jawab atas Assassin Hall, satu lagi bertanggung jawab atas Perbendaharaan Sekte, dan satu lagi bertanggung jawab atas Mata-Mata yang disembunyikan di berbagai tempat. Di bawah mereka, ada lebih dari 20 tetua tingkat Dow Huang dari berbagai bintang. Mereka bertugas membuat keputusan, menilai, dan mengelola masalah-masalah kecil. Masing-masing dari ketiga tetua pertama ini adalah monster tua yang berusia lebih dari 200 tahun. Mereka adalah ahli yang telah memasuki ujian pertama ruang kehidupan dan kematian, dan jarang sekali mereka berkumpul bersama. Namun, ketika Sekte Pembantaian Darah menerima berita bahwa Qiyuan Li telah terbunuh, ekspresi mereka bertiga menjadi sangat jelek. Mereka semua datang ke aolah utama pemimpin Sekte pada saat yang bersamaan. Tiga tetua pertama, berita kematian Qiyuan Li telah menyebar dengan cepat. Beberapa orang mengatakan bahwa itu karena Nenek Mo yang lama mengamuk, menyebabkan Sekte Pembantai Darah kita menurun. Itulah sebabnya hal seperti itu terjadi. Jika kita jika kamu tidak menangani masalah ini dengan baik dan menyebarkan nama Sekte Pembantai Darah kita, aku khawatir orang-orang itu akan semakin memandang rendah kita. Bisnis kita juga akan menjadi semakin suram. Dow Huang Bintang 9 dengan hormat berbicara kepada ketiganya. Selain dia, ada lebih dari sepuluh Dow Huang lainnya dari berbagai bintang. Selama mereka masih di Sekte Pembantai Darah, mereka semua datang ke aolah utama pemimpin Sekte. Setelah ketiga tetua pertama berkomunikasi dengan suara rendah, salah satu dari mereka dengan dingin mendengus dan berkata, Jian Wuxue, selidiki identitas orang ini dan eksekusi seluruh klannya. Iya. Selain itu, bawa kembali senjata Dow miliknya. Jangan biarkan senjata itu direnggut oleh orang lain. Warisan Naga Eskuno mungkin bisa membantu kita dalam menerobos ambang batas mendalam hidup dan mati. Bawahan ini mengerti. Aku pasti akan mengembalikan kepalanya bersama dengan senjata Dow. Karena bahkan Qiyuan Li bukanlah tandingannya, dan bahkan pemimpin istana-istana khas siapa, Murong Wudi, dipaksa kembali olehnya, tidak perlu mengirim pembunuh apapun di bawah level Dow Wang. Anda secara pribadi akan melakukan perjalanan untuk menangani masalah ini. Setelah ketiga tetua pertama membuat keputusan, Dow Huang Bintang 9, Jian Wuxue, memimpin Dow Huang Bintang 56 dan terbang keluar dari Sekte Pembantai Darah menuju ke arah Pegunungan Salju yang jatuh. Kemajuan Transformasi Purple Lightning Bird, 76% Ding! Selamat! Raging Flame Horsea telah menyelesaikan transformasinya. Ningki sedang memanggang hewan liar di tepi sungai besar yang lebarnya lebih dari seribu kaki dan tidak terlihat ujungnya. Dia baru saja makan setengah ketika sistem mengirimkan kabar baik. Ia segera melepaskan kuda putih kecil itu. Saat kuda putih kecil itu muncul, ia meringkik dengan gembira dan berlari beberapa putaran di sekitar area itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya, ia tiba di depan Ningki dan menggunakan lidahnya untuk mengjilat pipinya. Pada saat ini, kuda putih kecil itu sudah menjadi binatang iblis kelas rendah peringkat 5. Api di tubuhnya bahkan lebih menyilaukan. Saat Ningki meletakkan telapak tangannya di atasnya, terasa hangat, namun saat dia meletakkan dahan pohon di atasnya, langsung terbakar menjadi abu. Jelas sekali bahwa api di tubuhnya bukan lagi api biasa. Itu adalah api surgawi. Haha, aku tidak mengira kamu akan menjadi doang lebih awal dariku. Ningki tersenyum sambil menepuk kepalanya. Dia dengan santai mengambil pil pembangkit roh dan memberikannya ke kuda. Saat kuda putih kecil itu mengunyah, ia memandang Ningki dengan ekspresi mengjilat. Pada saat ini, emas kecil naik ke kaki Ningki dan ke bahunya. Ia berdecit beberapa kali, dan Ningki dengan santai melemparkan pil pembangkit roh ke dalamnya. Little Gold memeluknya dan mulai mengunyahnya dengan gila-gilaan. Kamu sangat kecil. Bagaimana kamu bisa begitu mengecewakan? Kamu makan begitu banyak pil pembangkit roh, tapi aku tidak melihat seberapa kuat kamu. Kata Ningki. Little Gold mencicit beberapa kali sambil memutar matanya. Jelas, itu agak tidak menyenangkan. Kamu masih tidak bahagia. Ningki dengan marah mengulurkan tangannya dan menjentikan kepala kecilnya. Saudaraku, apakah kamu melihat sekelompok bandit berlari lewat sini? Mereka menangkap adikku. Tiba-tiba, sesosok tubuh tersandung ke arah Ningki. Tubuhnya dipenuhi luka, dan terlihat jelas bahwa dia telah melalui pertempuran besar. Tingkat budidaya orang ini tidak tinggi. Dia sepertinya adalah dosi bintang tiga. Ningki melirik atributnya. Sekte awan biru, yang ziwen. Level, dosi bintang tiga. Metode budidaya, metode kondensasi ki, kelas kuning tengah. Teknik bela diri, kelas kuning tengah, tinju setan gila. Poin kesehatan, 330. Jumlah poin kesehatan ini sangat lemah sehingga Ningki bisa membunuhnya dengan satu jari. 200. Bandit, saya tidak melihat mereka. Ningki menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, yang ziwen pingsan di kaki Ningki. Kataku, saudaraku, kamu pingsan pada waktu yang tepat. Ningki tertawa pahit, memeriksa lukanya, dan melemparkan pil peremajaan tingkat atas bumi ke dalam mulutnya. Tidak butuh waktu lama bagi yang ziwen untuk bangun perlahan. Apa yang terjadi padaku? Yang ziwen berkata dengan bingung. Kamu baru saja pingsan, dan kebetulan saya memiliki beberapa keterampilan medis, jadi saya membantu Anda mengobatinya. Ningki tersenyum. Ah, yang ziwen segera memeriksa luka di tubuhnya dan menemukan bahwa semuanya sudah sembuh. Meski bekas lukanya masih ada, tidak terasa sakit lagi. Dia segera mengucapkan terima kasih kepada Ningki. Terima kasih, saudara. Terima kasih, saudara. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Ningki tersenyum. Wajah yang ziwen menunjukkan ekspresi cemas, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, saudaraku, meskipun aku juga ingin memberitahumu secara detail, adikku dalam bahaya. Jika kepolosannya dihancurkan oleh bandit-bandit itu, dia pasti akan bunuh diri, jadi aku punya untuk menemukannya terlebih dahulu. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya hari ini. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berbalik dan pergi. Ningki langsung melompat ke punggung kuda putih kecil itu dan mengejar yang ziwen. Mendengar gerakan itu, yang ziwen menoleh dan melihat dengan bingung, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Jika Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi, apa yang bisa saya bantu? Ningki tersenyum. Kakak ingin membantuku, itu hebat. Yang ziwen was excited. Kemudian, dia menceritakan apa yang terjadi padanya. Ternyata dia dan saudara perempuannya yang jingjing keduanya adalah murid pelataran dalam dari Sekte Awan Biru. Beberapa waktu yang lalu, Sekte Awan Biru menemukan urat mineral berkualitas tinggi dan mendapatkan penghasilan yang besar, yang dapat digunakan untuk membeli banyak ramuan untuk meningkatkan budidaya mereka, namun hal itu diambil oleh musuh bebuyutan Sekte Awan Biru, Sekte Gunung Putih. Kemudian, pemimpin Sekte dari Sekte Awan Hijau, yang juga merupakan guru mereka, Dosi Bintang 7, secara pribadi mengambil tindakan dan bertarung dengan Sekte Gunung Putih. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan tidak lama setelah dia kembali ke Sekte tersebut, dia meninggal karena sakit. Setelah itu, orang-orang dari Sekte Awan Biru pergi, melarikan diri, dan merampas satu-satunya properti di Sekte tersebut. Yang Ziwen turun gunung bersama saudara perempuannya dan mencari jalan keluar lain. Akibatnya, mereka belum meninggalkan batas Sekte Awan Biru sejauh 100 mil. Mereka dirampok oleh sekelompok bandit yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia terluka parah dan Yang Jingjing langsung dibawa pergi. Setelah itu, aku bertemu denganmu. Momo-momong, bagaimana aku harus memanggilmu? Yang Ziwen Said. Namaku Ningki. Apakah Anda mengenali arah perginya para bandit? Kata Ningki. Mereka seharusnya pergi dari sini, tapi saat aku mengejar mereka, aku tidak bisa menemukan jejak mereka sama sekali. Yang Ziwen menunjuk ke suatu arah dan berkata dengan sedikit kesusahan. Ayo pergi. Ningki menyingkirkan kuda putih kecil itu, membawa Yang Ziwen dan terbang ke arah yang ditunjuk Yang Ziwen. Storm boots yang diberikan oleh Raja Naga Iblis akhirnya berguna saat ini. Yang Ziwen terkejut, merasakan angin bertiup di wajahnya, dia berkata dengan kaget, Saudara Ning, kamu, kamu sebenarnya adalah seorang doang. Di benua naga, hanya doang yang bisa terbang. Ningki tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sikap ini, dalam hati Yang Ziwen, menegaskan identitas Ningki. Dia sangat gembira, adiknya bisa diselamatkan. Setelah terbang sekitar 10 menit, Yang Ziwen tiba-tiba berkata, di depan kita adalah batas sekte Gunung Putih. Para bandit itu seharusnya tidak berani datang ke sini. Mungkin tidak demikian. Tingkat kultifasi Ningki berkali-kali lipat lebih tinggi daripada miliknya, dan penglihatannya juga jauh lebih baik daripada miliknya. Dia telah melihat sekelompok orang tidak jauh dari sana, dan sepertinya ada seorang wanita yang terus-menerus berjuang. Apakah adikmu tingginya tujuh kaki, ramping, manis, dan memiliki tahil alat hitam di sudut mulutnya? Ningki tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Yang Ziwen tercengang, Saudara Ning, bagaimana kamu tahu? Benar, aku menemukannya. Ningki dan Yang Ziwen terbang ke pohon dekat sekelompok orang, yang kebetulan merupakan titik buta. Hanya mereka berdua yang bisa melihatnya, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Yang Ziwen dengan bersemangat berkata, Itu saudara perempuanku. Jangan khawatir, Mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan. Ini tidak terlihat seperti perampokan biasa. Ningki berkata dengan suara rendah. Yang Ziwen awalnya tidak memiliki banyak kesabaran, tetapi berpikir bahwa Ningki adalah seorang doang, dan napasnya lebih kuat dari kelompok orang ini. Dia mendengarkan Ningki dan menjadi tenang. Tuan Muda Zhang Jing, inilah wanita yang Anda inginkan. Saya telah membawakan Anda barang yang saya inginkan. Seorang pria parubaya yang tampaknya menjadi pemimpin sekelompok bandit meraih Yang Jing Jing dan tersenyum pada sekelompok orang yang berdiri tidak jauh darinya. Sekelompok orang tampaknya terdiri dari tujuh atau delapan orang, dan tampaknya dipimpin oleh seorang pemuda berusia delapan belas atau sembilan belas tahun. Budidaya orang ini tidak terlalu tinggi, dosi bintang empat, dan budidaya orang lainnya berkisar dari satu bintang hingga tiga bintang. Zhang Jing memandang Yang Jing Jing dengan wajah tamak dan memberi isyarat kepada bawahannya, yang segera melemparkan tas hitam ke pemimpin bandit itu. Pemimpin bandit membukanya dan tersenyum puas, Tuan Muda Zhang Jing benar-benar pria yang menepati janjinya. Jika ada hal baik seperti itu di masa depan, temui saya lagi. Wanita ini milik Anda, Tuan Muda Zhang Jing dapat menikmatinya pelan-pelan, hahaha. Mengatakan ini, dia mendorong Yang Jing Jing ke arah Zhang Jing. Yang Jing Jing adalah dosi bintang dua, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dilakukan pemimpin bandit itu padanya. Saat ini, seluruh tubuhnya lemah, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti dosi. Setelah didorong oleh pemimpin bandit, dia terhuyung ke arah Zhang Jing. Nona Yang, hati-hati, saya akan tertekan jika Anda melanggarnya. Zhang Jing buru-buru maju untuk mendukung Yang Jing Jing dan berkata sambil tersenyum cabul. Yang Jing Jing berteriak ketakutan, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, saya adalah murid dari Sekte Awan Biru, biarkan saya pergi, atau Tuan saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Dia adalah dosi bintang tujuh. Hahaha, Sekte Awan Biru kini telah hancur, dan Tuanmu telah lama meninggal. Nona Yang, di masa depan kamu bisa menjadi wanitaku, aku, Zhang Jing tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Zhang Jing dengan bangga tertawa. Ya, Tuan mudaku pasti akan memanjakanmu. Ikuti Tuan mudaku, kamu bisa menunggu untuk menikmati hidup, atau di masa depan ketika musuh dari Sekte Awan Biru datang ke pintu, tidak ada yang akan melindungimu. Anak buah Zhang Jing tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kamu tahu Tuanku sudah mati? Ah, kamu, kamu adalah putra bungsu dari pemimpin Sekte Gunung Putih. Yang Jing Jing akhirnya menemukan sesuatu yang salah dan mengenali identitas sebenarnya dari Zhang Jing. Hahaha, sekarang kamu tahu aku adalah putra bungsu dari pemimpin Sekte Gunung Putih, kamu tahu manfaatnya bersamaku. Yakinlah, saya akan sangat memanjakan Anda. Zhang Jing tertawa liar. Melihat ini, Yang Ziwen berkata dengan marah, ternyata dia adalah putra bungsu pemimpin Sekte Gunung Putih, Zhang Jing. Dia biasanya terlihat seperti pria terhormat, dan bakatnya juga sangat tinggi, saya tidak menyangka dia begitu kotor dalam kegelapan. Kakak Ning, cepat selamatkan adikku. Terima kasih.